Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Juregan Perjuangan Channel yang membahas tentang ide-ide usaha kreatif dan tentunya bisa menghasilkan keuntungan Oh iya, gimana kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan, amin Di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep secara membuat bolu yang super lembut, empuk dan tentunya kokoh Untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu Dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini Oke langsung saja ke video tutorialnya, let's go Pertama, siapkan 5 butir telur utuh, gula pasir 200 gram, panil buku 1 saset, emulsifier 1 sendok makan atau setara dengan 20 gram Kalian bisa gunakan merek apa saja seperti SP, ovalet, kuik ataupun TBM Kemudian mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai gula pasir larut sekitar kurang lebih 1 menit atau tergantung merek mixer yang kalian gunakan Intinya sampai gula pasir larut terlebih dahulu ya teman-teman Setelah gula pasir larut, langsung tambah kecepatan mixer ke speed tertinggi Lama waktu untuk mixer bulu ini tergantung merek mixer yang kalian gunakan ya teman-teman Intinya disini mixer adonan bulu sampai kaku berwarna agak putih dan ada jejak mixernya Tapi jangan terlalu kaku, nanti hasil jadi bulu bisa kasar atau seperti nasi jagung Nah seperti ini ciri-ciri adonan bulu yang sudah jadi ada jejak-jejak mixernya Seperti di video ini ya teman-teman Kemudian masukkan susu bubuk full cream sebanyak 10 gram Terus tepung maizena 10 gram Garam setengah sendok teh Dan tepung terigu protein sedang 180 gram Langkah selanjutnya Campur bahan kering dengan menggunakan mixer atau spatula Ada baiknya ketika mencampur bahan kering Menggunakan spatula agar nanti adonan tidak cepat turun Karena disini saya hanya memberi contoh Dan agar tutorialnya lebih cepat Ya saya gunakan mixer saja ya teman-teman Setelah semua bahan kering tercampur rata Selanjutnya masukkan margarin cair atau minyak goreng sebanyak 170 gram Kemudian campur perlahan margarin atau minyak goreng dengan spatula Atau menggunakan mixer dengan kecepatan rendah Setelah itu ratakan sebentar Kemudian beri sedikit pewarna makanan Agar nanti bolu kelihatan cerah dan tentunya menarik ya teman-teman Disini saya gunakan pewarna makanan berwarna kuning telur Untuk kalian yang sedang belajar membuat bolu Atau bagi pemula Saya sarankan untuk mencampur pewarna ini menggunakan spatula saja ya Soalnya momen seperti ini sering terjadi kegagalan Kemudian siapkan loyang bundar Berdiameter 24 cm tinggi sekitar 5 atau 6 cm Oles loyang dengan margarin tipis-tipis Dan diberi alas kertas roti Kertas roti itu pun harus dioles dengan margarin tipis-tipis Langkah selanjutnya Tuang adonan bolu ke dalam loyang Dan jangan lupa sisakan sedikit adonan Taburi permukaannya dengan sedikit coklat bubuk yang diayak seperti ini Taburi permukaannya dengan sedikit coklat bubuk yang diayak seperti ini Kemudian tuang sisa adonan tadi Dan ratakan permukaan dengan spatula secara perlahan-lahan Sebelum bolu dipanggang Jangan lupa hentakkan bolu sebentar Tapi jangan terlalu kencang Agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Dan hasil jadinya nanti pori-pori bolu bisa halus Terus oven dengan suhu api atas 160 derajat Api bawah 180 derajat selama kurang lebih 30 menit Atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing Nah ini hasilnya setelah bolu dipanggang Oke akan saya potong sebentar Bolu terlihat empuk, lembut dan juga kokoh Kalau ada yang mau ditanyakan Bisa kalian tulis di kolom komentar Nanti akan saya jawab satu persatu ya teman-teman Cukup sekian tutorial cara membuat bolu super lembut Dan wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton